hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahyu bs oke pada kesempatan kali ini saya akan mentutrialkan cara pasang touchometer atau rvm ya rpm jarum rpm variasi ya Nah saya teman-teman lihat di sini ada lima kabel nah ini yang ini dua yang untuk sebelah sini ada tiga nah saya teman-teman lihat ini yang tiga ada tiga warna kabel biru seri putih hitam sama hijau yang sisi satunya lagi warna hitam sama merah Nah untuk yang yang dua ini untuk lampu disininya gesna di dalam nah ini merek avarki Oke kita langsung aja ya Nah yang untuk kabel merah ini kabel positif yang hitam ini negatif nah temen-temen bisa pasang yang merah ini positif setelah kunci kontak Nah jadi disini ya edukasi aja ya di apa namanya di aki jadi nggak di teman-teman lebih paham nah ini untuk yang warna hitam teman-teman bisa tempel ke masa grounding masa bodi di besi semua bisa nah ini yang merah teman-teman bisa tempelkan kunci kontak nah ini kita kasih contoh aja dulu nah saya teman-teman lihat sini dalam lampunya nyala nah ini kabel dua ini nah kabel dua ini yang terpisah di belakang ini untuk lampu nah yang di belakang lagi yang tiga ini buat jarumnya naik gitu loh nah kita coba nah ini yang hitam nah gini yang hitam ini arus positif dari kunci kontak nah temen-temen bisa gabung sama yang merah yang hitam yang ada tiga di sini bisa digabung sama yang merah karena arus positif dari kunci kontak yang hitam kemudian yang hijau yang hijau itu grounding masa bisa di jemper juga sama yang hitam satu lagi yang ini yang branding tadi sama yang merah yang sini nih oke nah yang satu lagi biru seti putih ini ke coil nah gitu teman-teman paham ya sampai sini ya Nah ini dua di jemper yang satu ke koil nah kita ke kasih contoh di motornya kita sini nah jadi teman-teman ini yang biru strip putih nah teman-teman boleh begini boleh di jemper disini atau di kabelnya sobek bebas nah kemudian yang yang kabel jemperan dari si koil ini teman-teman jemper ke yang kabel yang ini tadi nah yang kabel warna aduh ya nah bisa jemper ke yang kabel biru nah itu jadi yang yang ini yang biru strip putih ke koil kesana nah sisanya teman-teman eh ngambil arus dari positif kunci kontak nah berhubung ini motornya tidak ada kunci kontak jadi yang paling ambilnya dari aki nah sampai sini paham ya teman-temannya cara pasangnya nah nanti kita tes ininya jarumnya naik apa tidak berfungsi atau tidak ya oke simak terus sama teman-teman nanti kita proses pe apa uji cobanya oke oke guys sudah terpasangnya di motor dong dong saya nih di motor poswan nah jadi berhubung akhirnya kecil ya nah disini saya cuman onek kabel yang tiga nah jadi yang dua enggak khusus buat lampu aja ya oke kita coba nyalakan motornya mohon terre nah guys RPMnya udah jalan oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh